selamat menikmati Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Rahayu dan pastinya juga salam sehat untuk kita semua ya wah senang sekali saya bisa bertemu dengan rekan-rekan sekalian pada kesempatan ini yang sudah bergabung di ruangan virtual pada kali ini yang pastinya sudah semangat sekali ya untuk mengikuti sebuah sharing session yang pastinya akan sangat luar biasa tapi tentunya sebelum kita mulai alangkah baik apabila kita bersama-sama berdoa agar apa yang di sharingkan bisa menjadi manfaat dan juga tidak ada kendala teknis berdoa menurut agama yang bercah masing-masing disilakan berdoa selesai nah rekan-rekan sekalian izinkan saya untuk dapat memperkenalkan diri terlebih dahulu nama saya Bayu Aditama saat ini saya berprofesi sebagai seorang kreatif pemerintah dan juga profesional MC saya juga merupakan seorang Bachelor of Business Management dari Telkom University dan saat ini saya juga menjadi seorang pebisnis di perusahaan yang peluang bisnisnya akan saya sharingkan sesaat lagi kepada rekan-rekan semua wah sudah siap belum nih semuanya? nah mengawali sharing session kita izinkan saya untuk kembali menyapa semua dengan sapaan selamat pagi bilioners wah mungkin ada yang pertanyaan nih ya sudah malam kok nyapanya selamat pagi sih? nah ini gak salah ya karena memang di perusahaan kami kita itu selalu memiliki semangat pagi dan selalu menyapa dengan selamat pagi ya supaya kita juga bisa terus bersemangat untuk mengejar kesuksesan nah saya juga yakin bahwa semua berhak untuk menjadi seorang bilioners yaitu orang yang kaya hartanya tapi juga kaya amalnya dan banyak manfaatnya bagi sesama moreover, bilioners ini adalah nama dari support system yang akan siap mendampingi membantu kita untuk mengembangkan bisnis yang sangat luar biasa ini langsung saja kita mulai perkenalkan perusahaan kami bernama PT Harmony Dynamic Indonesia dan perusahaan kami memiliki kantor pusat yang beralamat di Jalan Probolinggo nomor 18 Menteng, Jakarta Pusat kita boleh lihat di sini ada foto dari gedung kantor pusat kami ya gedung 9 lantai milik perusahaan kami sendiri bayangkan apabila sebuah perusahaan bisa berinvestasi untuk memiliki gedung kantor pusat milik sendiri di kawasan premium seperti Menteng artinya perusahaannya adalah perusahaan yang bonafit dan memang luar biasa nah rekan-rekan HDI ini merupakan perusahaan yang berpusat di Phoenix, Arizona, Amerika Serikat dan sudah mendistribusikan produk-produk terbaiknya di kawasan Asia sejak tahun 1986 dimulai dari Singapura ke Malaysia, Filipina, Hong Kong, Macau dan mulai masuk ke Indonesia sejak tahun 1994 nah kita bisa lihat ya di sini ada titik-titik kuning yang merepresentasikan titik pelayanan HDI di seluruh Indonesia sudah ada kurang lebih 163 titik pelayanan artinya perusahaan kami adalah perusahaan multinasional yang sangat luar biasa dengan jaringan yang sangat besar nah tadi saya bilang ya bahwa produknya itu produk-produk terbaik wah dan ternyata hasilnya itu juga sudah terbukti selama ribuan tahun kok bisa ribuan tahun? nah karena kami mendistribusikan produk-produk perlebahan nah kalau kita lihat di kitab-kitab suci berbagai agama seperti Al-Quran, Al-Kitab, Tripitaka, Weda semua sudah menyantungkan bahwa madu sangat baik untuk kesehatan kita oleh karenanya saya mengimani dan mengamini bahwa madu dan perlebahan adalah yang terbaik untuk kesehatan kita kita lihat juga ya bahwa produk HDI itu sudah mendapatkan sertifikasi yang sangat jelas dimana kita sudah mendapatkan izin edar dari badan POM kita juga sudah mendapatkan sertifikasi halal dari MUI mark of quality, ISO bahkan produk kita juga terdaftar di buku MIMS yang merupakan buku panduan yang digunakan pada dokter saat mencari referensi obat dan suplemen artinya produknya sudah pasti aman dan tidak sembarang produk loh bisa terdaftar di buku MIMS ini dan perusahaan kami juga sudah tergabung di APLI asosiasi penjualan langsung Indonesia yang artinya sistem bisnis kami transparan dan dapat dipertanggungjawabkan negara-negara sekalian perusahaan kami memiliki pabrik sendiri yang bernama CC Pollen Company yang merupakan pelopor bidang produksi produk perlebahan berkualitas di seluruh dunia dan ini merupakan yang tertua dan terbesar adanya di Amerika lalu kita lihat bahwa prominent figures sudah menggunakan atau mengkonsumsi produk HDI seperti Presiden Amerika tiga generasi pakai HDI lalu para atlet yang ada di Indonesia Malaysia, Filipina itu juga sudah mengkonsumsi HDI artinya memang produk kami itu sangat berkualitas tidak mengandung efek samping tidak mengandung doping wah luar biasa ya perusahaannya luar biasa produknya pun sangat berkualitas tersertifikasi dan tervalidasi bahkan digunakan oleh para figur lalu apa sih produknya kalau kita mau berbisnis harus tahu dong ya produknya seperti apa pengunggulannya apa oke boleh saya sharingkan ya teman-teman semua kita lihat di sini ada yang namanya Dynamic Trio yang terdiri dari tiga produk yang juga merupakan favorit nih di HDI ya nah kita lihat di atas ini ada yang namanya Pollen Pollen ini merupakan serbuk sari lebah yang merupakan nutrisi alami terlengkap setelah asik wah keren ya nah di sini ada Pollen G520 itu untuk orang dewasa yang sangat bagus untuk stamina ya kalau kita banyak kegiatan kita suka workout itu bagus sekali bahkan bisa buat AC booster lalu kalau buat anak-anak ada Honey Bee Pollen nah ini buat anak-anak yang 6 bulan ke atas bagus sekali ya kalau ada problem dengan nafsu makannya ada GTM ya udah gak usah pusing-pusing langsung kasih Honey Bee Pollen sebagai vitamin biasanya anak kita malah suka banget minta terus disangkannya permen padahal vitamin ya lalu juga ada Propolis yang wow kadar antioksidannya sangat tinggi rekan-rekan semua setara dengan 400 kali jeruk makanya bagus banget buat imunitas kita terutama di masa pandemi seperti sekarang Propolis ini adalah antibakteri antivirus anti-inflamasi dan sebagainya memang luar biasa sekali ya lalu juga ada Royal Jelly nah ini adalah susu Ratu Lebah yang memang sangat baik untuk meregenerasi sel-sel yang rusak dan merupakan anti-aging alami terbaik di dunia ya nah kita lihat kalau Ratu Lebah itu kan dia konsumsinya hanya Royal Jelly sepanjang hidupnya sedangkan Lebah pekerja biasa tidak nah oleh karenanya Lebah pekerja biasa karena dia gak minum Royal Jelly dia itu hidupnya hanya 2-3 bulan padahal kalau Ratu Lebah hidupnya karena dia minum Royal Jelly terus sepanjang hidupnya bisa hidup 6-7 tahun wah luar biasa ya nah disini ada Royal Jelly yang liquid dan juga ada Royal Jelly yang tablet dan ada lagi produk kami yang udah parol banget ya Clover Honey nah Clover Honey ini adalah madu gurun yang memang diakui oleh para peternak Lebah sebagai madu yang terbaik ya dan keunggulan Clover Honey HDI kadar airnya itu sangat rendah ya hanya sekitar 17% sedangkan di luaran madu-madu lain bisa sampai 40% kadar airnya artinya madu kami ini madu yang sangat berkualitas dan unprocessed dan hanya Clover Honey HDI yang mengandung polen bayangkan madu saja sudah punya suatu manfaat ditambah Clover Honey adalah madu terbaik ditambah ada polennya pula luar biasa banget ya itulah kenapa bisa viral sekali dan juga banyak banget yang suka sama Clover Honey ini ya nah dari 4 produk unggulan ini HDI itu mengembangkan lagi menjadi berbagai macam produk lainnya seperti misalnya kita lihat disini ada Kids Tree adalah vitamin untuk anak-anak yang berusia 2 tahun ke atas bedanya apa sama yang Honey B. Poland kalau Kids Tree ini dia sudah ada tambahan royal jelly dan juga propolisnya jadi lebih bagus lagi ya lalu juga ada Dynamic Tree yang bagus banget buat adik-adik kita yang remaja dan juga Dynamic Trio Plus untuk orang tua kita yang sudah lanjut usia seperti Dynamic Trio Plus Enzyme Minerals yang warna biru ini bagus sekali untuk sistem pencernaan yang ada GERD dan sebagainya lalu yang berwarna merah muda adalah Glucosamin Sulfat untuk membantu penyakit atau keluhan-keluhan persendian lalu juga ada Saw Palmetto yang berwarna ungu untuk membantu masalah prostat pada laki-laki yang sudah lanjut usia luar biasa ya ini artinya apa HDI itu bisa dikonsumsi semua kalangan loh tua, muda, pria, wanita semuanya bisa terbantu dengan suplemen HDI bahkan bukan hanya suplemen dikonsumsi tapi HDI juga punya produk-produk untuk penggunaan luar seperti misalnya nah ada Bi Botanics Special Wash lalu juga ada Alloyopropolis Cream ini wajib banget buat di stok di kotak ketiga tadi rumah karena bagus banget untuk segala macam luka ya luka serangga luka kena pisau luka jatuh buat anak-anak kita dan sebagainya lalu juga ada pasta gigi propolis dulu saya itu sering gusi berdarah karena memang saya itu gusinya sensitif tapi semenjak saya menggunakan pasta gigi ini yang ada propolisnya jarang banget sekarang itu gusi saya berdarah lagi ya lalu juga ada Hand and Body Lotion yang bagus sekali ya dia itu cepat menyerap dan tidak lengket lalu juga yang paling favorit nih dari varian B Botanics ini adalah hair care-nya ya ada strengthening shampoo with royal jelly dan juga hair serum wah ini bener-bener bagus banget membantu rekan-rekan atau teman-teman saya yang memang punya masalah dengan lambut rontok atau punya masalah dengan mungkin kebotakan dini dan segala macamnya bahkan saya pun sudah gunakan dan kebantu banget ya jadi banyak baby-baby hair yang langsung tumbuh gitu kan bahkan shampoo kita itu sudah diakui netizen sebagai one of the best untuk shampoo rambut rontok sampai masuk ke female daily karena memang banyak yang terbantu nah hair care kita diproduksi khusus di Bulgaria karena memang Bulgaria adalah negara terbaik untuk memproduksi produk perawatan rambut ya selain itu kita juga punya produk perawatan wajah atau kulit ya yang namanya B-Skin nah tetap berbasis dari perlebahan yang menggunakan B2O formula yaitu perpaduan antara madu royal jelly propolis dan dicampur dengan air mata jeju di Korea wah di Korea bener karena memang skincare kita diproduksi Korea nah kita lihat yang B-Line Series ini sangat baik untuk orang-orang yang kulitnya normal atau oily kalau yang W-Line untuk orang-orang yang kulitnya normal to dry atau yang ini ada juga anti-acne trisis pot treatment untuk orang-orang yang punya masalah dengan acne ada eye care multitasking power serum untuk mata atau kantong mata yang hitam dan juga ada SS cream smart skin cream nah ini satu cream dengan multifungsi bisa untuk foundation alas bedak moisturizer sunblock jadi lebih hemat dan juga ada LV sebuah device untuk kita bisa perawatan mandiri dari rumah bisa lifting bisa facial sendiri jadi lebih hemat dan gak perlu khawatir keluar rumah lagi ya selain itu kita juga masih punya nih best products lainnya nah ini juga one of the best products yang sering sold out yaitu Propoelix nah Propoelix ini adalah ekstrak propolis yang antioksidannya itu tinggi sekali ya setara dengan 913 kali jeruk nah makanya untuk teman-teman yang ada problem dengan DBD tipes bahkan lagi berjuang melawan COVID itu sangat terbantu ya dengan Propoelix ini sehingga lebih cepat recovery-nya lebih cepat segernya gitu ya nah bahkan kami juga sudah bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan untuk membantu para pasien COVID bisa recovery lebih cepat dengan Propoelix ini ya lalu juga ada Propoelix Plus nah ini untuk teman-teman kita yang mungkin sudah berjuang untuk menghadapi kanker atau tumor kelebihannya dia itu bukan cuma ekstrak propolis tapi juga ada tambahan 3 kandungan jamur sitake, maitake dan lingzi kemudian juga ada BB cream yang bikin glowing all day long coverage-nya bagus sekali juga ada Trimi nah Trimi ini terbuat dari citosan dari seafood ya yang fungsinya untuk mengikat lemak jahat pada tubuh orang Indonesia kan suka banget ya makan goreng-gorengan makan nasi padang wah kolesterol banget ya tapi Trimi ini bisa membantu kita untuk mengikat lemaknya supaya dibuang dari tubuh bahkan bisa membantu menurutkan berat badan ya lalu juga ada Prolix ini permen pelega tenggorokan dari Propolis bagus banget kalau kita udah mulai ngerasa gak enak udah mau radang pakai ini kita bawa kemana-mana standby terus ya juga ada B-Ultra nah B-Ultra ini adalah suplemen untuk memperbaiki sistem hormonal pada pria dewasa ya sehingga pria dewasa itu bisa lebih fokus bekerja lebih bagus stamina-nya bahkan juga bisa memperbaiki kualitas sperma karena biasanya di kata-kata besar pasti sudah jarang ya pria-pria yang gaya hidupnya sehat gitu ya makannya sembarangan begadang kerjanya minta ampun sehingga mempengaruhi juga kualitas spermanya nah B-Ultra ini bisa membantu memperbaiki kualitas spermanya lalu kita juga punya Aftec Water Purification System yang memang menggunakan teknologi Jepang dan ini bagus sekali karena dia penyaringannya seperti hemodialisa jadi bisa menyaring bakteri dan juga mikroba dari air kerang kita tanpa menghilangkan mineral yang ada pada airnya jadi kita bisa konsumsi air kerang yang sehat bersih dan tetap mengandung mineral pastinya lebih hemat juga ketimbang kita beli air galong terus ya kita sudah lihat ya ternyata ada banyak sekali produknya HDI dan semuanya berbasis perlebahan dengan manfaat yang sangat luar biasa nah tentunya ketika kita mau berbisnis kita juga harus paham dan harus tahu dong seperti apa sih rasanya seperti apa sih manfaatnya bagi tubuh kita supaya kita juga bisa lebih yakin dan bisa juga mendelaskan atau sharing dengan teman-teman kita tentang apa yang kita rasakan based on our own experience ya nah sekarang coba dari segini banyak mau cobain yang mana coba bagus-bagus semua kayak gini ya nah jangan khawatir ya karena perusahaan itu sudah mempersiapkan enam paket EAC starter yang memang sangat cocok untuk rakan-rakan sekalian yang mau mencoba produk HDI secara lebih hemat bahkan juga untuk mengawali bisnis Anda bersama HDI ya kenapa harus dengan membeli paketan keunggulannya apa sih Mas Bayu pertama kita kasih tahu ya beli paket itu jauh lebih murah ketimbang kita beli satuan terpisah lalu paketan itu sudah dapat free ongkir sudah include member lalu juga kita sudah langsung bisa mendapatkan benefit membernya konsul dokter dan lain sebagainya bahkan beli paket itu juga mendapatkan gratis produk dan paket-paket ini juga sudah disesuaikan dengan kebutuhan Anda masing-masing misalnya gini kita lihat ya nomor satu ada paket four star ini cocok buat sekeluarga besar kenapa? karena lengkap banget nih udah ada cover honey polo energy propolis toothpaste alloy propolis cream ada propolisnya royal jelly ada permen propolis dan dapat gratis vitamin kids 3 artinya buat suaminya ada istrinya ada buat anak-anaknya juga ada ya lengkap buat sekeluarga ya lalu ada juga paket cholesterol buster set ini untuk orang-orang yang mau mengontrol kadar kolesterolnya sudah ada trimi propolis klover honey dan dapat bonusnya enzyme minerals untuk pencernaan ya lalu untuk orang-orang yang masih work from office sering keluar rumah atau lagi covid itu bagus sekali dengan Propolis power pack terbantunya karena ada Propolis clover honey royal jelly dan dapat bonus polonergy gratis ya atau teman-teman kita mungkin yang lagi fighting cancer bisa mencoba Propolis plus pack bedanya hanya di Propolis nya dapatnya yang warna kuning ya atau ada yang lagi promil atau baru menikah bisa juga mengkonsumsi suplemen Ultraman spec 2 sudah ada B-Ultra ada Royal Jelly Propolis dan bonus polonergy bahkan kalau Anda juga punya problem dengan kulit bisa langsung ambil paket E-Assist starter dari biskin tapi disini memang belum diletukkan nih produknya apa karena Anda bisa konsultasi dulu dengan SSA setelah jadi member SSA itu adalah Smart Skin Advisor jadi Anda boleh cerita kondisi kulit saya bagaimana dicek dulu problemnya apa ada problem hormonal K pencetnaan K dan sebagainya sehingga bisa tahu perlu produk biskin yang mana jadi kan enak ya langsung disesuaikan dengan kebutuhan kita nah ini adalah paket-paket yang penawaran terbatas karena ini sering banget sold out di mana-mana jadi pastikan Anda langsung cepat hubungi orang yang mengundang Anda pada hari ini untuk pilih saya mau ambil paket yang mana jangan sampai Anda menyesal dan Anda jadi rugi bandar padahal sudah ada paket yang lebih hemat ya oke kita sudah tahu tentang produk-produk HDI dan juga bagaimana kita memulai investasinya dengan mencoba produk terbaik HDI tapi kita belum bicara tentang bagaimana peluang bisnisnya nih ya kan mau seberapa besar nih pendapatannya nah sebelum saya ceritakan isinkan saya buat bercerita sedikit ya teman-teman semua bahwa dalam hidup ini kita pasti punya yang namanya lingkaran kebutuhan keinginan dan juga lingkaran pendapatan misal saya pengen deh punya rumah yang lebih besar karena saya ingin bisa membuat keluarga besar saya itu kalau lebaran kumpul di rumah itu nyaman di rumah yang memang besar buat mereka semua enak tinggal saya juga pengen punya mobil yang lebih aman karena yang saya punya sekarang adalah city car ya yang tidak terlalu besar jadi kalau dipakai mudik itu ribet banget gitu ya nah saya pengen punya mobil yang lebih besar yang lebih aman buat keluar kota bersama keluarga saya juga pengen bisa mengajak orang tua saya pergi umroh ya atau pergi jalan-jalan gitu mau juga penggina mereka dan saya juga pengen dong sekolah lagi S2 teman-teman saya yang udah berkeluar mereka juga pengen mereka itu bisa memenuhi tabungan pendidikan anak-anaknya secepat mungkin tapi di masa pandemi seperti sekarang terutama banyak dari kita akhirnya harus merelakan mimpi-mimpi itu mengorbankan mimpi-mimpi itu karena kita merasa gak punya pendapatan teman-teman semua padahal kita gak pernah tau kan kita itu di dunia ini akan sampai kapan waktu kita tuh terbatas kalau kita tidak bisa secepatnya memberikan yang terbaik untuk keluarga kita kalau kita tidak bisa secepatnya memberikan yang terbaik untuk orang-orang yang kita sayangi wah sayang banget ya teman-teman ya sayang banget kita tidak bisa memberikan yang terbaik untuk keluarga kita harus kita merelakan mimpi-mimpi mereka dan juga mimpi dari orang yang kita sayangi hanya karena kita tidak punya pendapatan yang cukup Nah sekarang coba kita bayangkan, kalau misalnya kita perbesar saja lingkaran pendapatan kita supaya kita itu bisa meng-cover segala macam impian pribadi kita dan juga bisa meng-cover segala macam impian dan juga cita-cita orang-orang tercinta kita. Bukankah itu menyenangkan ya? Tapi gimana caranya Mas Bayu di masa pandemi gini mau memperbesar lingkaran pendapatan? Oke coba kita lihat ya, ada orang-orang yang beranggapan oke saya mau deh untuk punya pekerjaan dengan gaji yang lebih tinggi gitu ya. Nah kita lihat nih bahwa di masa seperti sekarang ya, di masa pandemi seperti sekarang ini kita masih punya pekerjaan saja sudah syukur, ya kan? Nah kita masih punya pekerjaan saja sudah alhamdulillah. Nah apa kabar? apa kabar ketika kita itu di masa pandemi malah mengharapkan bahwa kita bisa punya pendapatan lebih, ya kan? Bahkan kalau punya pekerjaan yang lebih tinggi saja itu kan dibutuhkan pendidikan lebih, pengalaman lebih, dan segala macamnya. Faktanya sekarang banyak orang yang justru kena PHK di masa pandemi ini. Lalu bagaimana kita bisa memujukkan itu semua, ya kan? Oke kalau gitu saya nggak bisa deh dapat pekerjaan yang lebih tinggi gajinya gitu kan? Yaudah abis itu saya coba deh kalau gitu saya mau untuk bisa namanya bekerja double shift. Nah kita bekerja double shift. Oke, 9 to 5 saya bekerja, kemudian saya mau untuk lanjut lagi kerja jam 8 malam sampai dengan jam 2 pagi. Wah gila banget sih kalau kayak gitu ya. Kalau kayak gitu berarti kita nggak ada waktu dong buat istirahat, kita nggak ada waktu dong buat bermain sama keluarga kita, ya kan? Nah kemudian kita lihat lagi, oh mungkin yaudah Mas Bayu kalau gitu saya mau ini deh, saya mau partnership saja. Saya kejoinan sama teman saya, saya mau buka cafe gitu ya. Oke, buka cafe. Nah kita lihat, saya Bapak Ibu sebagai seorang lulusan manajemen bisnis, dan saya sudah berbisnis selama 10 tahun, saya tahu banget ya bahwa yang namanya, yang namanya kita itu, apa namanya, berbisnis dengan partner, itu sangat-sangat tidak mudah untuk dapat mencari partner yang memang sehati sama kita. Satu frekuensi sama kita, ya. Dan peluangnya buat bisa, crash tuh besar sekali loh. Yaudah deh Mas Bayu kalau gitu saya mau berwirausaha aja sendiri deh, gitu ya. Oke, boleh mau berwirausaha mandiri, tapi kita lihat dulu nih, yang namanya berwirausaha mandiri itu, kita harus siap-siap banyak hal loh, jangan dikira mudah, ya. Karena kita lihat di sini bahwa kita itu harus punya studi kelayakan bisnisnya dulu, ya. Kita harus punya modal, sewa tempat, harus stok barang, harus punya fasilitas, bahkan harus mengaji pegawai. Kita juga harus siapkan budget untuk memasarkan produknya, ya, buat beriklan, dan itu nggak murah loh. Kita juga harus siapin sistem manajemennya, sistem operasionalnya, distribusinya, keuangannya, dan lain sebagainya. Lalu kita juga harus lihat bahwa kita harus ngerti juga dong tentang bagaimana perpajakannya, legalitasnya, belum lagi resikonya tinggi. Kalau kita gagal, modal kita hilang. Bahkan mungkin aset pribadi pun ludes, ya, mobil, rumah, dan lain sebagainya bisa ikut ambles kalau kita harus mengganti rugi bisnis yang gagal. Belum lagi kalau wanprestasi, ya, amit-amit, kita harus menghadapi tuntutan hukum. Ya, terus gimana dong Mas Bayu, kan saya pengen punya pendapatan dari berbisnis, gitu kan. Saya pengen deh punya bisnis itu yang saya idam-idamkan, gitu loh. Yang modalnya minimal, resikonya juga minimal, gitu kan. Kemudian pendapatannya harus besar dong Mas Bayu. Kemudian saya juga pengen dong bahwa ekspansi usahanya itu harus mudah. Lalu kita juga pengen dong punya bisnis itu, apa namanya, walaupun saya nih. Nah, kita, ini ya, namanya juga lagi zoom ya, pastinya akan ada sedikit kendala, that's okay. Oke, kita lanjutkan lagi, ya. Bahwa, tadi kita bilang ya, bahwa saya pengen deh punya bisnis itu yang modalnya minimal, resikonya juga minimal, gitu kan. Kemudian juga harus punya kemampuan atau ekspansinya harus mudah, pendapatannya harus besar, gitu kan. Dan juga kita pengen ya punya bisnis itu yang, walaupun kita nggak punya nih pendidikan di bidang bisnis, nggak pernah berbisnis, harus bisa dong dilani bisnisnya. Dan kalau enak banget ya, kalau misalnya udah ada sistem yang terbentuk, kita nggak perlu lagi pusing-pusing, aduh trial 3-6 tahun buat bikin sistem baru. Tinggal pake aja yang udah jadi, ya, dan peluangnya harus gede dong. Wah, ini kesannya kayaknya banyak maunya banget ya. Ya, namanya juga bisnis idaman ya, pastinya banyak yang kita pengen dengan segala kemudahannya. Sekarang pertanyaannya, ada nggak sih bisnis idaman seperti itu? Nah, kita coba lihat apakah ada bisnis idaman seperti itu? Nah, saya boleh sharingkan kepada rekan-rekan semua bahwa ternyata ada. Bisnis idaman adalah network marketing, yang merupakan salah satu strategi bisnis yang sangat luar biasa. Ini bukan berdasarkan opini saya loh ya, tapi kita coba lihat bagaimana fakta dan datanya. Nah, kita lihat bahwa di sini sudah tertera ada banyak sekali buku-buku yang ditulis oleh penulis bisnis, penulis buku komunikasi, dan segala macemnya. Seperti Robert T. Kiyosaki, Eric Ward, Philip Kotler ya, yang dulu menulis buku-buku marketing zaman saya kuliah. Itu semuanya sudah menyarankan, neto marketing itu peluangnya sangat luar biasa besar loh. Bahkan sukses magazine sudah mencanangkan bahwa dari 50 orang terkali di Amerika, 9 orang di antaranya lahir dari network marketing. Ada juga buku berpikir dan menjadi sukses yang bilang bahwa 20% orang yang menjadi jutawan itu melalui pemasaran jaringan. Artinya, dunia pun mengakui loh bahwa network marketing itu sangat luar biasa potensinya. Kalau benar, ya kalau benar. Nah, bagaimana di Indonesia? Nah, kita lihat nih bahwa Majalah Huangta Ekonomi tahun 2000 sudah menyatakan bahwa distributor MLM atau network marketing adalah profesi dengan gaji termahal. Bahkan Stanford University dan Utah Valley Stage College pun bahkan mereka tuh punya jurusan khusus yang membahas tentang network marketing. Saking memang bagusnya peluangnya. Tapi, kita kadang salah menilai karena kita dihadapkan pada perusahaan yang salah. Perusahaan yang mungkin hanya ngaku-ngakunya MLM, padahal mereka hanya menipu-nipu aja. Lalu gimana dong Mas Bayu caranya kita bisa menilai perusahaan mana nih yang memang MLM-nya bagus, ya kan? Nggak tipu-tipu, nggak yang aneh-aneh dan memang sangat menguntungkan. Nah, saya kasih tahu ya teman-teman semua, kita punya kriteria memilih MLM. Coba menghasilkan empat faktor berikut ini. Pertama, kita lihat perusahaannya bagaimana? Punya izin nggak dia? Sudah berapa lama berdirinya? Kemudian terpercaya atau tidak? Sistem perusahaannya bagaimana? Nah, HDI sendiri sudah berdiri hampir 27 tahun di Indonesia menghadapi berbagai macam krisis dan bertahan. Artinya sistemnya bagus. Lalu bagaimana produknya? Diminati nggak sama orang-orang? Laku nggak? Marketnya luas nggak kalau kita bisnisin? Kita lihat tadi ya bahwa tua, muda, pria, wanita, semua bisa konsumnya HDI. Bahkan dengan adanya pandemi ini, justru menjadi momentum di mana orang-orang lebih aware tentang kesehatan mereka. Dan mereka mencari mana ya produk suplemen kesehatan yang memang bisa membantu mereka lebih sehat di masa pandemi ini. Buktinya apa? Produk HDI itu sering sold out karena memang orang-orang cari produk yang laris manis. Bahkan produk kita itu bisa membuat perusahaan kita punya kenaikan omset sampai dengan 800% selama pandemi ini. Luar biasa ya. Kita lihat juga bagaimana sih potensi penghasilannya. Ya dong, namanya bisnis harus tahu dong bagaimana potensi penghasilannya. Nanti saya akan beritahu seperti apa luar biasanya potensi penghasilan di HDI. Lalu, Apakah bisnisnya ini punya support system atau enggak? Ada pendidikannya enggak yang berjenjang yang akan mendampingi kita step by step untuk bisa merintis bisnis ini? Nah, speaking about support system, kita punya yang namanya bilionaires. Yang sudah berpengalaman selama puluhan tahun untuk menghasilkan jutawan dan militer baru di Indonesia dan di luar negeri bahkan. Karena banyak orang-orang negeri yang juga menjalankan HDI. Dan dibantu oleh bilionaires sebagai support systemnya. Lalu apa yang dilakukan oleh bilionaires? Kita lihat ya. Di sini ada lima training dasar. Neo. New Enterprise Orientation. Untuk bisa kita memahami apa sih bedanya MLM yang murni yang pure business dengan money game yang tipu-tipu yang ngaku-ngakunya MLM. Lalu, HTS. How to start. Bagaimana memulai bisnis HDI. PK. Product knowledge. Supaya kita paham manfaat dari tiap-tiap produknya bagaimana. Lalu, BP. Business plan. Agar kita juga memahami bagaimana sistem bagi hasilnya. HTP. How to do presentation. Supaya kita tahu bagaimana cara sharingnya efektif dan efisien. Ini semua sudah disiapkan untuk rekan-rekan kerja yang baru bergabung sebagai pemateri atau sebagai bahan belajar dasar. Dan bilionaires juga sudah menyeleksi ya. Ada buku-buku yang memang sangat baik untuk mengembangkan mindset kita. Sudah dipilih oleh bilionaires. Tinggal kita baca saja untuk mengembangkan mindset seorang pengusaha. Bahkan kita juga sudah memiliki aplikasi sendiri yang namanya BEC. Bilionaires Education Center. Coba Anda bayangkan. Kalau Anda itu mau menjalankan sebuah bisnis dan bikin aplikasi sendiri. Itu berapa juta yang harus diinvestasikan buat bikin mobile application-nya. Tapi kita sudah disediakan gratis. Enak banget ya. Sudah ada fasilitasi dari bilionaires. Kita juga ada events. Nah, di mana events ini dilakukan secara virtual. Ya, sekarang di masa pandemi ini ada BEST, ada BIG, lalu juga ada bilionaires meeting weekend, dan lain sebagainya. Ya, yang betul-betul bisa mengembangkan bukan hanya bisnis kita, tapi juga mengembangkan personal kita. Mengembangkan karakter kita. Luar biasa sekali ya. Bilionaires ini bisa membantu kita semua untuk bisa menambah kapasitas kita. Lalu, apa saja sih keuntungan yang didapat dari bisnis HDI? Pertama, penghasilannya tidak terbatas. You name it. Mau satu digit, dua digit, tiga digit, berapapun. Boleh. Atur sendiri. Kita bisa mendapatkan juga namanya royalty. Yang akan dibagi setiap tahunnya. Ya, untuk orang-orang yang berhasil mempertahankan peringkat. Lalu juga ada saham. Kita dibagi loh sahamnya. Untuk orang-orang yang bisa juga komitmen sama HDI dan mencapai peringkat tertentu. Bukan beli loh. Dibagi. Coba bayangin, kalau Bapak Ibu kerja di perusahaan 10 tahun aja. Dibagi nggak saham perusahaannya? Kita di HDI dibagi loh. Ya. Lalu kita juga bisa mewariskan bisnis ini. Coba Bapak Ibu bayangkan. Lakukanlah HDI bukan hanya untuk Anda. Tapi untuk masa depan anak-anak Anda. Anda kerjakan 10-20 tahun lalu Anda wariskan bisnis yang sudah besar itu kepada anak Anda. Langsung jadi ahli warisnya. Wonderful, right? Lalu kita juga bisa mendapatkan hadiah jalan-jalan. Wah, ini favorit saya ya. Bisa traveling keliling dunia. Seperti tahun ini kita memperebutkan jalan-jalan girls itu ke Korea, Scandinavia, dan juga ada trip kapal pesiar ke negara-negara ASEAN. Luar biasa banget. Semuanya gratis dibayarin sama HDI. Dan tentunya dengan segala macam training dan juga komunitas yang sangat positif, kita akan bisa mengembangkan diri kita. Kita bisa belajar begitu banyak hal. Saya pribadi mendapatkan sebuah penyadaran atau realization bahwa wow, ada begitu banyak hal baru yang saya pelajari di HDI yang mengembangkan karakter saya sebagai seorang individu. Jadi ini bukan cuma tentang bisnis, tapi juga tentang bagaimana Anda bisa menjadi orang yang lebih berkualitas. Lalu kita juga bisa tentunya menyehatkan dan mesejahterakan keluarga kita serta orang lain yang kita cintai. Kita ajak mereka sama-sama untuk cari sehat, cari berkah, dan cari nafkah. Kita juga ada founder visi 2010, di mana para pebisah DII itu bisa menjadi founder dari Sekolah Selamat Pagi Indonesia. Sebuah sekolah gratis yang diperuntukkan bagi anak-anak yatim dan duafa. Luar biasa ya. Kita bukan cuma mendapatkan penghasilan, kita bukan cuma mendapatkan pendapatan yang tinggi dan pengembangan diri, tapi kita juga bisa sosial membantu adik-adik kita buat sekolah dan punya kita-kita punya masa depan. Luar biasa banget ya HDI ini ya. Nah, lalu bagaimana cara menjelaskan bisnisnya? Nah, kita lihat nih. Dengan modal yang minimal, kita itu sudah memiliki dua. Yaitu hak sebagai pengecer dengan margin 20-25 persen, dan hak sebagai seorang enterpriser atau distributor dengan margin itu 5 persen. Coba saya tanya. Kalau Anda mendapatkan sebuah pilihan, Anda mau pilih menjadi seorang pengecer atau jadi enterpriser? Coba, sudah ada yang bisa menjawab? Boleh jawab di hati masing-masing? Atau masih ada yang bingung? Kita coba lihat ilustrasinya. Misal, ada sebuah pabrik kemasan, pabrik air kemasan. Nah, air kemasannya itu kan perlu didistribusikan oleh distributor. Yang mana distributor itu akan mendistribusikan produknya ke agen, lalu ke grosir, baru masuk ke toko-toko yang akan ketemu dengan konsumen atau end consumer. Kita lihat, mungkin yang namanya toko itu punya selisih harga per produk lebih besar. Tapi, kita lihat, kenyataannya di bisnis manapun, yang namanya pengecer dengan distributor, pasti akan lebih kaya siapa? Distributornya kan? Nah, sekarang Anda bayangkan kalau Anda bisa menjadi seorang distributor, ambil produk langsung ke pabrik dengan harga distributor, lalu Anda bisa menjualnya langsung ke konsumen. Wah, lebih luar biasa lagi kan? Nah, sekarang kalau kita sebagai distributor, kita memang mengambil margin per produknya kecil, tapi kita bermain dengan kuantitas, dengan banyaknya saluran distribusi yang kita miliki. Kita lihat bagaimana ilustrasinya. Nah, misalnya Anda seorang distributor, menjadi koordinator dari enterpriser di bawah Anda. Misalnya Anda punya lima orang rekan kerja. Yang mana? Dari lima orang ini, masing-masing juga punya lima orang rekan kerja lagi. Berarti tim Anda sudah 25 orang. Dari 25 orang ini, masing-masing juga punya lima rekan kerja lagi. Maka jaringan Anda di level ketiga, sudah menjadi 125 orang. Dan berlanjut terus di level keempat, 6, 2, 5, level kelima, 3, 1, 2, 5, level ke enam, Anda sudah punya tim sebesar 15 ribu orang. Bayangkan. 15 ribu orang x 5 persen berapa besar? Ini baru contohnya kalau lima loh. Di HDI, Anda boleh tentukan sendiri. Mau punya rekan kerjanya lima, sepuluh, atau mau dua puluh sekalipun di level pertama, itu terserah Anda. Nah, sekarang Anda coba pikirkan. Apakah seorang pengecer yang kerja seorang diri, omsetnya atau penjualannya bisa menandingi tim yang kerjanya berlima belas ribu orang? Tidak mungkin ya. Maka dari itu, kalau kita mau sukses di HDI, jadilah seorang enterpriser yang bersama-sama dengan tim sukses bareng-bareng kerja tim. Nah, kita lihat. Bagaimana nih kalau sistem bagi hasilnya? Apakah saya hanya menguntungkan yang di atas? Wah, nggak adil dong. Nah, kita lihat ya. Saya bisa bilang ke teman-teman semua, karena saya sudah tahu dan saya sudah menjelaskan, bahwa sistem kita sangat-sangat adil. Tidak ada orang yang hanya ongkang-ongkang kaki bisa dapat uang di HDI. Kenapa? Kita lihat. Di sini, ada di pojok kiri atas, itu ada namanya enterpriser. Semakin ke kanan, ada executive diamond yang abu-abu. Semakin ke kanan, ada royal crown yang warna kuning. Ini adalah jenjang karir kita di HDI. Nah, rekan-rekan coba lihat. Dari kiri, semakin ke kanan, persentase komisi yang didapatkan semakin dalam dan semakin banyak. Artinya, semakin tinggi jabatan Anda, semakin besar komisinya. Ingat, semakin tinggi jabatannya loh ya, bukan semakin tinggi posisi Anda di jaringan. Artinya apa? Misal, hari ini mungkin Anda baru bergabung, tapi Anda kerja lebih keras daripada saya, yang sudah bergabung duluan. Ternyata Anda mendapatkan peringkat atau jabatan lebih tinggi daripada saya sekalipun. Maka Anda akan mendapatkan komisi itu lebih besar daripada saya, yang join duluan, yang posisinya secara struktural, secara jaringan ada di atas Anda. Jadi, betul-betul bukan jaminan ya. Yang penting apa? Kerja keras. Siapa yang bekerja paling keras akan mendapatkan peringkat atau jabatan lebih tinggi dan bonusnya pun lebih tinggi. Adil ya? Nah, nanti Anda bisa mempelajari EAC One Plan ini atau bisnis plan kita di training khusus yang namanya bisnis plan. Akan dibahas jelas tentang berbagai macam bonus. HDI itu punya delapan jenis bonus berbeda buat kita semua para pebisnisnya. Luar biasa banget. Kalau diuangkan, bagaimana sih potensi pendapatan seorang diamond leader misalnya? Kita lihat nih. Misal, di tingkat pertama, kita punya lima orang akan kerja. Bonus kita dari bonus yang 5% dapatnya Rp200.000. Ih, kecil ya. Kita dulu. Namanya bisnis. Berproses kan? Nah, di level kedua, kita punya 25 rekan kerja. Pendapatan kita sudah naik menjadi Rp1.000.000.000. Level ketiga, 125 rekan kerja. Bonus kita sudah Rp5.600.000.000. Dan duplikasinya berjalan. Sistemnya berjalan. Rekan kerja kita mulai berduplikasi dengan cepat. Kita punya 625 rekan kerja. Bonus kita sudah Rp28.000.000.000. Terus berduplikasi menjadi Rp140.000.000.000. berikutnya Rp700.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. persen dikalikan 25 miliar, Anda masih mendapatkan 2,5 miliar. Oke, kita perburuk lagi. 99 persen gagal. Hanya mendapatkan 1 persen saja. 1 persen kali 25 miliar, kita masih mendapatkan 250 juta per bulan. Bayangkan. Padahal sudah gagal 99 persen. Kalau di bisnis konvensional, jangankan 99 persen gagal, 60 persen gagal aja sudah kemungkinan bangkrut. Tapi di HDI, gagal segitu besar, potensi penghasilannya masih ratusan juta. Artinya, bisnis ini layak untuk diperjuangkan. Iya kan? Dan ingat bahwa yang namanya pure business, bisnis yang real, itu harus berproses. Bukan kerja sebulan, dua bulan, jebret langsung 300 juta. Kita tuh bisnis. Bukan pesugihan. Ya? Jadi, ayo. Minimal kita seriusin deh satu tahun. Kita committed sama bisnisnya setahun. Kita jalanin sistemnya dengan baik. Dengan sistem yang berjalan, kita pasti mendapatkan duplikasi yang sehat, jaringan yang besar, sehingga pendapatan kita pun besar. Masuk akal ya, semuanya ya. Karena kita tidak overclaim, tidak dibuat-buat semuanya real. Semuanya itu bisa dipertanggungjawabkan dan transparan. tergantung dari kerja keras Anda seperti apa. Ya? Nah, kita lihat lagi. Bagaimana sih peluang bisnis HDI? Masih besar enggak? Teman-teman saya kayaknya udah HDI semua nih. Nah, kita lihat. Tahun 1994, saat baru masuk Indonesia, jumlah pebisnis HDI-nya masih nol. Penduduknya, penduduk Indonesia, sudah 160 juta jiwa. Tahun 2018, jumlah pebisnis HDI bertambah menjadi 1 juta. tapi penduduk Indonesia sudah bertambah menjadi 265 juta. Artinya apa? Perbandingan antara pertambahan pebisnis HDI tidak akan bisa menyaingi laju pertumbuhan penduduk Indonesia. Minus that, peluang kita besar sekali. Bahkan mungkin tidak pernah akan habis di Indonesia. Ya? Nah, jadi jangan sampai Anda terkesima atau terlainnya dengan algoritma sosial media yang seakan-akan teman-teman saya itu sudah HDI semua. padahal itulah yang memang sosial media pelihatnya pada kita. Kenyataannya banyak orang-orang yang bahkan belum mencoba HDI dan bahkan mungkin belum tahu HDI itu apa. Nah, itulah peluang kita untuk bisa memperlebesar jaringan. Ya? Lalu misalnya ada yang cerita ah, kalau saya join di HDI saya kan hanya menguntungkan kamu saja. Ya, nggak apa-apa sih kalau sama kamu kan saya kenal. Tapi kalau sama atasnya kamu lagi kan saya nggak kenal. Ngapain? Nah, coba ya. saya tanya sama Anda kita punya cerita nih ini berdasarkan pengalaman pribadi saya ya saya punya clothing line sendiri namanya Dewangga Atelier yang masih running sebelum pandemi kemarin. Nah, itu kan toko konveksi ya bisa dibilang. Nah, ketika saya mau bikin baju saya akan beli ya, beli kain dulu dong ke toko kain. Toko kain pun akan disupply oleh agen kain yang mana agen kain akan ambil barangnya dari pabrik kain. Pabrik kain buat bikin kain butuh apa? Butuh benang kan? Yang pastinya akan dia ambil dari pabrik benang. Pabrik benang pun pastinya akan mengambil bahan baku yaitu kapas dari petani kapas. artinya ketika saya membeli kain di toko kain saya juga ikut menguntungkan berbagai macam entitas yang ada di atas saya yang bahkan saya nggak tahu siapa petani kapasnya siapa pabrik benangnya nggak kenal tapi mereka ikut diuntungkan sama pembelian saya. Lalu petani kapasnya udah punya uang nih nah, dia mau hiburan dia mau beli TV lah ke toko TV toko TV disupply sama agen TV agen TV disupply sama pabrik TV pabrik TV punya keuntungan dia gaji karyawannya karyawannya mau beli baju ketemulah di online story-nya Dewan Gakilir balik ke saya kan artinya apapun bisnisnya di dunia ini selalu ada rantai ekonomi yang mana kita akan selalu saling menguntungkan semua entitas yang ada di rantai ekonominya akan saling diuntungkan karena kita tuh punya namanya simbiosis mutualisme ini berlaku di semua bisnis teman-teman ini real loh terjadi ya bukan ngada-ngada lalu kita bilang lagi misalnya ada teman saya yang misalnya cerita ah saya ngomong kita melek mah saya trauma saya pernah ikut bisnis kayak gitu selama 6 bulan tapi cuma dapat 5 juta oke saya tanya dulu kamu ngejainnya gimana berapa banyak waktu yang kamu alokasikan buat kerja bisnisnya ya saya cuma weekend doang sih dia bilang karena kan saya weekday kerja di kantor oke Sabtu minggu ya Sabtu minggu berapa lama ya 3-5 jam deh oh yaudah kita ambil yang lama ini deh 5 jam 1 bulan ada 4 minggu ya nah kita hitung nih 4 minggu dikalikan 5 jam berarti yang bersambutan sudah bekerja selama 20 jam per bulan nah dibilang ya udah kerja selama 6 bulan nih yaudah kita kalikan 6 bulan dikalikan 20 jam in total dia sudah bekerja selama 120 jam kita bagi ya sama angka 8 kenapa 8? karena 8 itu adalah jam kerja normal di kantor ya 9 to 5 oke 120 bagi 8 hasilnya adalah 15 hari kerja coba dia merasa sudah bekerja selama 6 bulan padahal kalau kita hitung dengan benar dia sebetulnya baru kerja 15 hari saja dapet bonus 5 juta itu kan keren banget ya mana ada perusahaan yang mau menggaji karyawannya kerja cuman setengah bulan 15 hari 5 juta saya aja gak mau menggaji karyawan saya sebesar itu kalau cuma kerja setengah bulan tapi di MLM bisa bayangkan kalau dia mengalokasikan waktu lebih banyak setiap harinya untuk menjalankan bisnisnya pasti dapatnya lebih ya masuk akal ya nah kita lihat berikutnya misalnya ada teman saya juga nih yang bilang aduh teman saya pernah ikut MLM tapi gagal saya ragu atau kok gagal juga oke kita lihat nih ya ada orang yang gagal tapi ternyata di HDI pun banyak orang yang berhasil kok kita lihat disini ada Bapak Julianto Eka Putra beliau ini sekarang pendapatannya 10 miliar per bulan dan beliau itu juga merupakan inisiator dari Sekolah Selamat Pagi Indonesia dia berbagi dengan sekitar dan kita semua diajak kita semua bisa ikut menjadi founder dari Sekolah Selamat Pagi Indonesia bayangkan kalau dari bisnis kita kita bisa membuat orang-orang di luar sana orang-orang tua yang mungkin mereka itu tidak pernah membayangkan anaknya bisa jadi sarjana anaknya bisa sekolah tapi ternyata akhirnya bisa anaknya bisa sekolah lagi anaknya bisa mengejik cita-citanya mereka punya masa depan bukan kayak itu artinya kita sudah membuat hidup kita jauh lebih berarti teman-teman make our life more meaningful it's not about the business it's about how to help other people kita lihat lagi ada Pak Canda Gunawan disini yang sudah hampir drop out dari kampus tapi sekarang wah sukses luar biasa di HDI dokter Roy Sugiyo Antono yang juga tergerak untuk menjelaskan HDI karena apa dia melihat dia bisa membantu begitu banyak orang lebih sehat dengan HDI Pak Leon yang sebelum HDI dia sudah mendapatkan jabatan yang tinggi di perusahaannya sebagai seorang konsultan akuntansi tapi dia tinggalkan karena dia tahu peluang di HDI lebih besar lalu ada banyak dokter-dokter specialist yang juga jalanin HDI ada profesional termasuk Selvina nih Selvina Kusyamin seorang profesional muda yang baru berumur 26 tahun tapi sudah menjadi bilioners bilioners under 30 wow berapa usia anda sekarang jangan mau kalah sama Selvina kita lihat disini ada juga berbagai macam profesional lainnya seperti Bapak Hernande Santoso Bapak Ibu tahu gak Pak Hernande itu mohon maaf dulunya adalah seorang tukang beca sekarang beliau sudah punya penghasilan puluhan juta dari HDI tukang beca lalu juga ada pengusaha seperti Bapak Wendy Santoso pemilik bandar Jakarta juga ada di HDI menjalankan HDI lalu mahasiswa lulusan Indonesia dan luar negeri seperti Yosefin Kurniawan Bachelor of Communication dari luar negeri pun gak ada gengsi-gengsinya jalanin HDI selama tidak berdosa lakukan ibu rumah tangga seperti Ibu Veronica Ibu Elizabeth Caroline contohnya misalnya yang bisa menjadi pilar kedua bagi keluarganya sukses di HDI bahkan lulusan SMA sekalipun juga bisa sukses di HDI artinya apapun background sekolah Anda apapun background pekerjaan Anda every single one of us berhak dan bisa untuk sukses di HDI jika kita mau sekarang kita lihat lagi kalau misalnya ada orang yang gagal tapi juga ada orang yang berhasil padahal produknya sama sistemnya sama berarti yang salah apanya orangnya kan kalau kita bisa memastikan sistemnya berjalan pastinya kita akan sukses karena di HDI itu tidak ada orang yang gagal yang ada hanyalah orang yang terlalu cepat berhenti dan tidak mau mengikuti prosesnya padahal potensi yang ada di depan begitu besar untuk dikejar sama seperti di pendidikan ada yang drop out ada yang lulus cum laude apakah yang salah sistem pendidikannya atau orangnya ternyata yang mungkin tidak bisa memanfaatkan sistemnya dengan baik nah sekarang saya melihat dan saya juga berharap bahwa Bapak Ibu itu tidak termasuk di tipe orang yang pertama yaitu orang-orang yang tidak mau berubah tidak mau keluar dari zona nyaman padahal di era seperti sekarang 2021 adaptasi kebiasaan baru itu sudah harus new opportunity new behavior new skill new income dan lain sebagainya kalau kita tidak berubah kita akan kalah dan saya juga berharap Bapak Ibu bukan di ponang yang kedua yang hanya menunggu-nunggu saja menunda-nunda saja ntar dulu deh saya lihat dulu kamu sukses nggak saya lihat dulu deh nanti sampai orang-orang sudah pada sukses baru saya mau join terlambat saya yakin Bapak Ibu yang rekan-rekan semua hari ini hadir di sesi virtual hari ini adalah tipe orang yang ketiga yaitu orang-orang yang mau menjadi bukti orang-orang yang mau menegak kesuksesan orang-orang yang mau membawa perubahan positif yang mau membahagiakan diri sendiri membahagiakan keluarga dan orang-orang tercinta mengujikan semua impiannya dengan action dengan menjadi bukti dan saya yakin Bapak Ibu bahwa tidak ada satupun orang di dunia ini yang bisa membantu kita selain diri kita sendiri dan Tuhan yang Maha Kuasa so the choice is yours dan inilah saatnya bersama dengan HDI dan bilioners mari kita meraih kebebasan waktu dan finansial wow terima kasih Bapak Ibu semua rekan-rekan yang sudah ikut menyaksikan sharing session pada pagi hari ini dan senang sekali saya bisa diberikan kesempatan untuk bisa memberikan sharing yang sangat luar biasa dan saya sangat bersemangat saya yakin Anda semua bisa sukses langsung Anda boleh menghubungi rekan-rekan yang mengundang Anda mengajar Anda untuk mengikuti sharing session pada hari ini dan bersama kita berjuang meraih kesuksesan bersama HDI terima kasih semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom Om Swastiastu Nama Budaya Salam Kebajikan Rahayu Selamat Padi Sukses Selamat Padi Selamat Padi Selamat Padi